Puluhan warga berbondong-bondong datang ke lokasi yang akan dijadikan Makam Emeril Kan Mumtas atau Eril di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya warga sekitar Cimaung, beberapa warga juga datang dari luar kota mengaku ingin melihat lebih dekat lokasi Makam Putra Sulung Ritwan Kamil. Ya karena ini benar-benar luar biasa gitu, kejadian yang luar biasa. Mereka meninggal di sana selama 14 hari, kemudian ditemukan dalam keadaan kutu. Kan itu sesuatu banget ya kuasa Allah. Ya mudah-mudahan Rasul Khotimah aja pancar pemakamannya. Sehari jelang hari pemakaman, sejumlah alat berat ekskavator dan loader diterjunkan untuk membersihkan area pemakaman. Termasuk memperbaiki akses jalan menuju lokasi pemakaman, membersihkan rumput liar dan mendirikan tenda bagi keluarga dan pelayak. Petugas juga memasang garis pembatas di luar lokasi pemakaman mengingat proses pemakaman nantinya hanya akan dihadiri pihak keluarga. Ibunda Almarhum Eril, Atalia Praratia juga telah melihat langsung lokasi pemakaman putranya pada Sabtu pagi kemarin. Sementara prosesi pemakaman akan berlangsung Senin besok pukul 11 siang. Terima kasih telah menonton!